Pemirsa anggota unit reserse Polsek Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terpaksa menghadiahi timah panas kepada pelaku begal lantaran melawan saat akan ditangkap, sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas. Kedua tersangka pemirsa dalam melakukan aksinya kerap menganyai korban. Salah satu pelaku begal berhasil ditangkap oleh unit reserse Polsek Cisarua di kampung Jambu Dipad Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku berinisial BR ini harus berjalan tertati-tati saat keluar dari mobil lantaran kaki pelaku ditembak oleh petugas karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Pelaku BR dan rekannya TR melakukan aksi pencurian sepeda motor di halaman rumah korban di kampung Jambu Dipad Cisarua. Aksi pelaku yang diketahui oleh pemilik langsung mencoba melarikan diri, namun korban berusaha menahan pelaku dan berteriak minta tolong. Saat korban dianeya oleh pelaku, petugas kepolisian Polsek Cisarua yang sedang berpatroli langsung melakukan tindakan tegas dan terukur dengan menembak salah satu pelaku. Namun satu pelaku lainnya dapat melarikan diri dengan membawa motor korban. Anggota kami sedang melakukan gerik sirse berdasarkan pola tempat dan pola waktu di sekitaran kampung Jambu Dipah. Biasa Jambu Dipah menjelang maghrib, mendengar teriakan dari korban bahwa motornya diambil oleh pelaku ramur. Ada dua orang, untuk motor korban dibawa kabur oleh temannya dia yang sekarang masih DPO, namanya inisialnya BL, yang masih identitasnya sudah kita ketahui, sedangkan temannya ini bisa ditamankan oleh anggota kami di kampung Jambu Dipah demikian. Selain menangkap satu pelaku begal, polisi juga menyita barang bukti berupa satu unit motor milik pelaku dan kunci astag. Pelaku terancam hukuman tujuh tahun penjara. Sementara saat ini polisi tengah mengejar satu pelaku lainnya yang sudah membawa motor milik korban.